Gubernur Jambi, Zumi Zola menjalani pemeriksaan di gedung KPK Kamis kemarin. Zumi diperiksa sebagai tersangka dalam kasus suap pengesahan RAPBN Jambi tahun 2018. Namun hingga kini, Zumi Zola tidak ditahan. Gubernur Jambi, Zumi Zola menjalani pemeriksaan perdana di gedung KPK dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Namun pihak KPK tidak lantas menahan mantan Bupati Jabung Timur tersebut. Menurut juru bicara KPK Febri Diansah, penahanan terhadap Zumi Zola belum dilakukan karena bukti serta kesaksian dugaan keterlibatan Zumi Zola dalam kasus ini masih harus didalami. Itu kami pandang belum terpenuhi dan nanti tentu kalau dibutuhkan proses pemeriksaan lagi kami akan lakukan pemeriksaan. Kami masih butuh juga memperkuat sejumlah temuan-temuan yang sudah ada sebelumnya, pemeriksaan saksi-saksi lain juga akan kita lakukan. Untuk soal itu kekhawatiran menghilangkan barang bukti, apakah ada kekhawatiran dari Zumi Zola? Sehingga itu, sehingga tidak ditahan. Saya kira kami himbau, kami ingatkan agar yang bersangkutan kooperatif saja ya, karena kalau ada tindakan-tindakan menghilangkan barang bukti atau tindakan-tindakan lain yang mempengaruhi penanganan perkara itu akan berisiko hukum juga. Tapi yang pasti hari ini belum dilakukan penahanan, sesuai dengan pasal 2-1, nanti akan kita pertimbangkan lebih nanti. Dalam kasus ini, KPK menetapkan PLT, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Keduanya diduga telah menerima suap sebesar 6 miliar rupiah. KPK menduga suap yang diterima Zumi digunakan untuk menyuap anggota DPRD Jambi agar hadir dalam rapat pengesahan RAPBD Jambi 2018. Perkara ini merupakan pengembangan dari dugaan suap yang sebelumnya menjerat 3 pejabat Pemprov Jambi dalam kasus suap pengesahan RAPBD Jambi. Tim ANews memberitakan.